Transfer AS Roma terbaru hari ini, Tami Abraham diminati Juventus, Federico Ciesa akan jadi pemain AS Roma dengan mahar 20 juta euro, Eduardo Bov Roma tetapkan harga 15 juta euro, Arthur Melo akan dipinjamkan Juventus ke AS Roma, Pierluigi Golini ditawarkan ke AS Roma, Pramusim AS Roma vs Everton dan Cerubini telah perpanjang kontrak di AS Roma. Sebelum menikmati beritanya ada baiknya, subscribe dan like videonya. Kami ucapkan terima kasih. Juventus dikabarkan telah mengarahkan perhatian mereka kepada penyerang Roma yang kurang diminati, Tami Abraham. Dengan pelatih baru Tiago Mota di pucuk pimpinan, Juventus telah menunjukkan minat pada Tami Abraham. Akibat hengkangnya Moiskan dan segera hengkangnya are milik, Juventus tengah mencari pemain yang bisa menjadi wakil Dusan Vlahovic. Menurut La Gazeta dello Sport, Mota menyarankan Bianconeri mengejar Abraham yang saat ini sedang dalam perjalanan keluar dari Roma setelah gagal meyakinkan Daniele de Rossi. Abraham bukan satu-satunya profil yang masuk radar Juve, Retegui dari Genoa juga ada dalam daftar, tetapi Juventus berharap dia bisa menjadi yang paling sesuai. Diskusi antara Juventus dan Roma mengenai Federico Ciesa juga telah membantu mengatasi situasi Abraham, dengan Bianconeri menanyakan kemungkinan untuk meminjamnya. Pemain Inggris itu ingin mencari suasana baru dan telah ditawarkan ke Milan dan klub-klub Liga Premier juga. Federico Ciesa sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemain baru Roma. Pemain sayap asal Italia itu hampir pindah ke ibu kota Italia setelah Gialorossi menyatakan minatnya pada awal tahun ini. Dengan Juventus yang resmi menempatkannya di bursa transfer, Roma telah mengambil langkah tegas dalam negosiasi dan tampaknya akan segera menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun itu. Seperti dilansir Il Romanista, Roma semakin dekat untuk mencapai kesepakatan permanen bagi mantan pemain Fiorentina itu. Klub ibu kota sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan agen Ciesa dan Juventus dan kesepakatan diharapkan akan tercapai dengan total 20 juta euro ditambah biaya tambahan. Roma dan Juve saat ini sedang merundingkan bonus yang terlibat. Pembicaraan sedang berlangsung dengan tujuan mengubah Ciesa menjadi pemain Roma baru di bawah perintah de Rossi. Roma siap berpisah dengan Edoardo Buff jika ada tawaran masuk akal. Delandang Italia dan mantan Kapten Primavera tidak dianggap sebagai bagian penting dari proyek klub. Desakan Buff untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain telah mendorong Gialorossi dan rombongannya untuk mencari calon pelamar. Penjualan Buff akan menjadi keuntungan modal besar bagi Roma dan akan membantu menyelesaikan segala kendala tertunda yang diberlakukan oleh Financial Fair Play UEFA. Edisi hari ini dari La Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Roma sebenarnya ingin menjual pemain mereka setidaknya dengan harga 15 juta euro. Saat ini, Buff sedang dipantau oleh beberapa klub liga premier yang telah menyatakan minatnya. Roma telah ditawari gelandang Juventus yang kurang diminati. Arthur Melo, pemain internasional Brazil ini sedang mencari tim baru untuk bergabung setelah masa pinjamannya yang positif di Fiorentina mengingat kepulangannya ke Turin. Agen Arthur telah menawarkannya ke berbagai tempat di Italia. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik padanya adalah Roma, Gialorossi, lapor La Gazeta dello Sport, telah meminta informasi tentang mantan pemain Barcelona tersebut. Arthur masih dapat didatangkan dengan status pinjaman karena tingkat amortisasinya yang tinggi di neraca Juventus. Roma telah ditawari jasa Pierluigi Golini. Penjaga gawang asal Italia ini baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Napoli dan kini kembali ke Bergamo. Akan tetapi, Atalanta tidak mempertimbangkannya untuk musim depan dan dengan demikian pemain berusia 29 tahun itu tersedia untuk pindah. Menurut jurnalis Italia Nicolo Sirah, agen Golini menawarinya ke Roma. Gialorossi saat ini sedang mencari opsi cadangan yang valid untuk milih Sevilar. Golini juga telah ditawarkan ke Monza. Roma telah menjadikan Alexander Sorlot sebagai prioritas perekrutan baru mereka. Striker asal Norwegia itu kini menjadi pilihan utama klub ibu kota untuk menggantikan Romelu Lukaku yang resmi mengakhiri masa peminjamannya beberapa hari lalu. Sorlot mencetak 23 gol dan 6 asis di La Liga musim lalu, ia dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat serangan Daniele de Rossi untuk musim mendatang. Negosiasi antara Roma dan klub Sorlot, Villarreal, telah dimulai. Menurut Coriri dello Sport, permintaan awal Villarreal sebesar 38 juta euro akhirnya diturunkan menjadi 30 juta. Orang Roma bekerja keras untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Para pihak sedang bekerja keras, sementara Direktur Olahraga Gialorossi, Florengi Solvi, terus menjaga hubungan yang erat dengan perwakilan sang pemain. Sorlot telah sepakat untuk pindah ke ibu kota Italia. Roma akan berhadapan dengan Everton dalam pertandingan persahabatan pramusim-musim panas ini. Roma, seperti yang diantisipasi oleh situs olahraga australiabainsports.com, akan menantang pada tanggal 10 Agustus pukul 16 waktu setempat klub Liga Premier bersejarah yang akan segera resmi diakuisisi oleh keluarga Friedkin. Anak-anak buah Daniele de Rossi, setelah 3 minggu bekerja di Trigoria, akan terbang ke Inggris pada awal Agustus untuk persiapan musim panas bagian kedua. Oleh karena itu tantangan melawan The Toffis akan menjadi ujian yang bagus mengingat debut di Liga yang akan tiba seminggu kemudian di kandang Kaliari. Luigi Cerubini ditetapkan untuk tetap di Roma. Kapten Primavera, yang kontraknya telah berakhir, telah mencapai kesepakatan dengan klub Gialorossi dan akan terus bermain untuk warna ini, lapor Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Negosiasi perpanjangan kontrak itu panjang dan rumit, mula-mula Juventus dan kemudian Milan berupaya merekrut pemain tersebut, menegaskan kualitas yang telah ditunjukkan sang penyerang, yang kini sudah bukan anak muda lagi, dalam pengalaman panjangnya bersama Roma Primavera. Cerubini, yang sudah berusia 20 tahun, kini siap untuk lompatan besar bersama anak-anak besar di bawah bimbingan Daniele de Rossi. Idenya adalah bahwa dalam formasi 4-3, 3 de Rossi, pemain sayap Gialorossi dapat membuat lompatan besar. Roma, setelah perdebatan panjang, akhirnya memutuskan untuk mempertahankan kapten muda mereka, ia akan memperbarui kontraknya hingga 2027. Pintu tim utama akan terbuka untuk Cerubini, ia akan bergabung dengan tim senior di kamp pelatihan dan akan dievaluasi langsung oleh de Rossi. Setelah itu, pelati dan klub akan memutuskan apa yang harus dilakukan, yaitu apakah akan mempertahankan pemain sayap itu dan membiarkannya tumbuh bersama Dybala dan rekan-rekannya atau meminjamkannya agar ia bisa belajar keterampilannya di klub yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton!